Halo Taurus Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi dengan saya Ria di Solmet 890 dalam pembacaan Energi Cinta bulan Juni 2021 Buhai Alam Semesta telah memberikan saya 10 kartu untuk pembacaan Energi Cinta Zodiac Taurus 10 oke yang pertama ada 10 of Swords yang kedua ada 7 of Swords yang ketiga ada The High Crystice yang keempat ada 3 of Swords yang kelima ada The Hierophant yang keenam ada Strange yang ketujuh ada 3 of Cups yang kedelapan ada The Fool yang kesembilan ada Queen of Swords yang kesepuluh ada 9 of Wands jadi ini kan pembacaan umum ya jadi kalau enggak ya jadi sesuaikan saja dengan kondisi anda ya si situasi anda kalau memang ini tidak resone di kamu berarti di Taurus-Taurus yang lainnya dan ini tuh berlaku face versa ya bersifat face versa energinya tuh terbolak-balik ya oke bisa di kamu bisa di dia ya yang ada di sini ya mungkin di masa lalu atau kalian sudah pernah melewati face ini ya bahwa ada di Taurus-Taurus ini mungkin kamu pernah merasa terhianati jadi kamu lebih memilih manipulatif gitu bersikap manipulatif ya kamu lebih apa ya merahsiakan perasaan dan hati kamu ya ini diakibatkan karena trauma ya karena kenapa saya bilang manipulatif tadi ada seven of sword ya kamu mungkin masih trauma dengan masa lalu dan di di high di high priestess ada jadi ada yang kamu merahsiakan kamu merahsiakan diri kamu atau menarik diri kamu apa ya menyembunyikan hati kamu ya atau ya kamu kurang terbuka gitu karena trauma kamu di masa lalu mungkin kamu pernah pasangan kamu pernah menghadirkan orang ketiga ya dan itu membuat kamu trauma gitu ya karena ada tree of swords ini kemudian di the hero pen ada perbedaan usia di antara kalian ya mungkin ini berpengaruh ya perbedaan usia ada perbedaan tempat tinggal jarak ya ilderan ya agama perbedaan prinsip dan budaya namun sambil disini ada sikap kamu yang penyayang penyabar, kuat dan memotivasi sehingga kamu bisa menciptakan suasana yang menyenangkan untuk pasangan kamu dan pasangan kamu ini mungkin lebih dewasa ya, walaupun dia childish tapi, walaupun dia lebih muda dari kamu tapi dia cukup ya, dewasa dan bisa mengerti kamu ya ya mungkin kamu senang berkumpul dengan teman-teman kamu ya dia mengerti itu ya dan di default kamu harus berhati-hati ya karena kamu jangan terlalu apa ya jangan sampai kamu ceroboh ya kamu harus hati-hati dengan teman-teman kamu ya sedikit menjaga jarak jangan terlalu lepas dan percaya begitu saja kepada teman kamu ya kemudian disini queen of sword pasangan kamu ini mengandalkan kamu ya karena kamu orang yang sudah berpengalaman ya pernah melalui ya diantara kalian berdua ini saya melihat sama-sama sudah berpengalaman ya sama-sama punya masa lalu yang membuat kalian trauma ya oleh sebab orang ketiga gitu jadi ketika kalian bertemu dengan pasangan kalian yang sekarang ini kalian tuh balance ya jadi ada yang kamu gantungkan kepada dia kamu percayakan kepada dia dan ada yang dia percayakan kepada kamu gitu jadi kalian saling mengandalkan ya ini bagus ya dan di nine of ones kalian tuh sama-sama menjaga hubungan ini kalian sama-sama membangun tembok yang tinggi atau pagar untuk melindungi hubungan kalian ini agar tetap satu gitu ya karena kalian pernah mungkin di masa lalu kalian pernah terprovokasi ya terpengaruh oleh sahabat-sahabat kalian teman-teman ya teman-teman kalian yang mempengaruhi kalian atau dia yang dipengaruhi teman dia sehingga sehingga mengikuti kebiasaan mereka yang ya suka mengadakan orang ketiga ya disini kalian sudah mampu menjaga itu ya kalian lebih memproteksi diri dan hubungan kalian ini agar tetap utuh ya jadi kalian ini kalau saya lihat di bottom of the deck ya kalian ini seperti seperti sudah saling mengikuti satu sama lainnya kalian ingin menenggalkan masa-masa sulit ya atau hal-hal toksik untuk menuju ke situasi yang positif situasi jangka panjang yang lebih membahagiakan di depan sana jadi kalian itu sudah saling membenahi ya saling mendukung saling menupang saling memberi kebahagiaan karena masa lalu membuat kalian belajar ya kalian sudah banyak belajar jadi kalian berusaha keras untuk menyatukan perbedaan kalian ini ya kalian berusaha keras untuk menyesuaikan satu sama lain dan jika pasangan kamu marah ya kamu lebih mengalah gitu kamu kamu lebih ya karena kamu sudah belajar dari sifat dia juga bercermin juga dari masa lalu kamu makanya kamu lebih sabar menghadapi pasangan kamu ya kamu bisa melulukan dia ya dan ketika kamu marah pasangan kamu pun lebih banyak dian dan sampai disini untuk di bulan Juni ini ya kalau kalian masih jomblo ya atau singal ya ada trauma yang membuat kalian belajar dari masa lalu ya sehingga sehingga kalaupun kamu nantinya akan bertemu dengan seseorang yang berbeda ya agama atau berbeda apapun perbedaan kalian atau jarak ya kalian sudah kalian bisa menerima itu ya yang penting bagi kalian tuh kalian berbahagia gitu aja dan kalian yang masih mencari pasangan saya melihat disini kalian akan bertemu dengan pasangan ketika kalian sedang ngumpul bareng teman-teman atau di sebuah acara reunian atau ya pesta gitu ya kalian akan bertemu dengan orang ini orang ini susuknya itu kepribadiannya itu dewasa dan ya sebagian dari kalian mungkin akan bertemu dengan orang yang lebih muda tapi dia sikapnya dewasa gitu sifatnya dewasa ya dia dewasa karena pergaulan dia dan pengalaman-pengalaman dia di masa lalu ya jadi disini saya melihat disini kalian sudah memproteksi diri jadi pelajaran dari pelajaran yang kalian lewati di masa lalu kalian saya melihat disini kalian memang ingin berbahagia ya ingin kebebasan ingin menerima siapa saja yang datang karena kalian sudah siap karena kalian sudah membentengi diri kalian kalian sudah memproteksi diri kalian agar tidak mudah jatuh ke jurang yang sama gitu jadi intinya kalian itu sudah memproteksi diri dari kesakitan yang akan datang gitu jadi kalaupun kalian bertemu dengan orang baru pasangan baru mau dia itu toksik apa saya melihat disini kamu sudah menguatkan dari kamu kamu sudah banyak pelajar dan kamu sudah membentengi hati kamu agar tidak terlalu baper gitu ya jadi kalaupun nanti ada sesuatu yang membuat kalian tersakiti kalian tidak terlalu merasakan gitu ya kalian tidak terlalu baperan gitu ya jadi saya rasa kamu baik-baik saja apapun yang terjadi nanti kamu sudah siap menghadapi ya karena bagi kamu jodoh itu di tangan Tuhan jadi kamu pasrahkan aja yang penting disini kamu tidak menolak gitu kalau ada yang datang ya oke jadi kalau ada yang datang ya atau ada kalian jika kalian bertemu dengan seorang di dalam perkumpulan organisasi atau lingkup pertemanan di media sosial atau apapun ya cobalah jalani dulu ya kalau lewat media sosial sih sepertinya saya tidak perlu ya mengajarkan lagi lagi ya kepada kalian karena kalian itu sudah tahu ya kalau kita kenal orang itu harusnya kita kenal secara langsung baru kita boleh percaya ya jadi kalau memang Tuhan memberikan kamu pasangan yang harus kamu kenal melalui media sosial ya kamu harus mengenal dia secara lebih dekat ajak ketemu langsung kemudian kamu bisa menilai dia ya kamu bisa menilai dia dulu selalu kamu menerima ya oke semoga menyinspirasi semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh